Selamat bertemu lagi dengan saya, teman-teman semua. Terima kasih sudah pada hadir di sini. Ini adalah sedikit diskusi tentang pasien saya yang kemudian menjadi pasien teman-teman semua yang saya share di story di IG. Ini adalah pasien 60 tahun, bukan di story, di posting di IG. 60 tahun, rewat PCI 5 tahun yang lalu, totalnya 5 stand. Beliau tidak membawa hasil laporan, karena memang kondisinya datang dengan ileus paralitik. Diaknose dari dokter Bedah dengan ileus paralitik dan dikonsulkan karena pasien tachycardi. Sudah diberikan di coxin injeksi sebelumnya, satu ampul, dua jam sebelumnya, pada waktu sebelum saya datang, sudah terpasang MGT dan dialirkan berwarna hitam. Nanti kita lihat ECG-nya. Ini adalah monitornya, kita lihat di sini. suatu irama yang kaki-kaki 150 kali terbaru. Kadang-kadang kalau kita lihat detail, untungnya adalah pasien ini dengan variable block. Tidak terus-menerus 2 banding 1. Jadi kadang-kadang di sini kita lihat ada flutter wave yang bervariasi. Kadang-kadang 2 banding 1. Nah ini 3 banding 1. Ketika tanding 3 banding 1 inilah, kita akan lebih jelas bahwa ini suatu atrial flutter. Kalau saja kemarin itu tidak ada ini, ya bisa saja agak kesulitan. Kita menjelaskan suatu atrial flutter. Kemudian image-nya cukup stabil, RR-nya agak cepat tapi ya. 37 kali per menit. Ini adalah EKG 12 lit. Lihat ini tanggalnya, tanggal 1 September kemarin. Kita lihat, ECG-nya irama. Apakah irama sinus? Teman-teman tidak melihat gelombang P yang manis di Lid 2. Karena harusnya kalau gelombang P yang manis di Lid 2 kan P-nya positif. Di sini mungkin kayak P, tapi ini kok kayak sesuatu yang aneh di sini. Kalau teman-teman yang masih baru, kalau yang sudah advance mungkin melihat ini langsung berpikir, ini mungkin suatu atrial flutter. Apalagi kalau sudah lihat monitor-nya. Tapi kalau lihat ini yang masih baru, mungkin berpikir apakah ini gelombang P-nya. Ini gelombang P-nya. Apakah ini gelombang P-nya. Jadi kadang-kadang memang atrial flutter 2 banding 1 itu bisa agak menjebak. Makanya akan lebih mudah kalau misalnya kita memberikan suatu obat-obat, kalau bisa memberikan obat-obat yang bisa memblok di AV node, sehingga terjadi kadang-kadang variabel blok itu akan lebih baik. Atau gelombang flutter ini akan kelihatan beberapa ahli menganjurkan, coba dibalik ke atas, sehingga kita terbiasa melihat sesuatu yang ke atas itu lebih jelas daripada yang ke bawah. Tapi nanti saya lihatkan kenapa padahal melihat ini, ini agak-agak susah melihat gelombang P-nya yang flutter. Kenapa? Nanti tak tunjukkan. Jadi ini adalah, tapi teman-teman yang di IG ini keren-keren semua ya. Jadi banyak sekali yang sudah menjawab irama flutter. Ini saya, ini Mas Irfan, aduh sorry. Mas Irfan ini menjawab irama flutter. Kemudian new onset atrial flutter menurut Mas Ahmad. Ini semua saya panggil Mas ya karena saya nggak tahu. Terus atrial flutter, Mas Asman juga menjawab suatu atrial flutter dengan Om Inferior. Kemudian atrial flutter semuanya menjawab sebagai atrial flutter. Keren-keren semua. Bahkan ada yang lebih detail, counterclockwise atrial flutter. Keren. Tapi ada yang tak lihat di bawah itu ada menjawab atrial flutter. Yang berbeda adalah masalah tata laksana. Ada yang melakukan kardu versi. Ada yang rate control. Ada yang memberikan DAPT karena curiga suatu ACS. Ada yang memberikan metoprolol. Ada yang memberikan digoksin. Ada yang membiarkan saja. Yang berbeda-beda adalah tata laksana. Dikoksin, cek lab troponin, counterclockwise 2-1. Yang membedakan adalah tata laksana. Tapi overall kalau bacaannya semuanya sudah oke, yaitu satu atrial flutter. Kita lihat tata laksananya, mas Irfan mengusulkan untuk rate control. Kemudian kalau mas Ahmad Jaladani ini mengusulkan untuk lab emergency rate control maupun rate control belum perlu menurut mas Ahmad Jaladani. Mas Bima ini mengatakan bahwa ini bisa convert dengan sinus. Mas Azman ini observasi rate control dengan kaferdular atau bisoprolol. Kondisi puasa digoksin IV. Kemudian kardioversi. Karena lebih terlalu berpindah dengan medikamentosa. ada yang menghancurkan, ini Mas Damar, suspek stemic anterior, kardioversi di loading. Tapi kemudian karena pemberian di APT bisa memperburuk gastric weeding, maka ya kardioversi saja. Tidak apa-apa, ini kan masalah art. Kalau Mas Matiu ini menghancurkan untuk pemberian ametoprolol, 2,5 miligram IV. Oke, jadi ya tidak apa-apa. Sekarang kita mau membicarakan sedikit tentang atrial flutter. Jadi atrial flutter itu adalah suatu ECG, pendudukan ECG yang khas banget bahwa ada pendudukan gigi gergaji. Gigi gergaji ini yang disebut sebagai F-WIF. F dengan F besar. Karena kalau F kecil itu menunjukkan ke suatu atrial fibrilasi. Kalau F besar, kita ngomongnya F-WIF ini adalah atrial flutter. Dan gigi gergaji ini adalah yang khas, patok nomonik. Jadi sesuatu yang ada gigi gergaji, maka paling mudah kita hubungi dengan suatu atrial flutter. Dan ini juga dihancurkan, kadang-kadang memang mata kita, kalau dia gelombang F-WIF-nya itu ke bawah, kadang-kadang tidak begitu jelas. Ketika kita balik, maka baru akan jelas. Ini sedikit mekanisme dari atrial flutter, terutama ini adalah suatu re-entry di atrium kanan terutama. Kalau yang atrial fibrilasi beda lagi. Kalau atrial fibrilasi adalah suatu chaotic impuls di atrium kanan maupun kiri. Ini nanti teman-teman bisa baca di sini. Ada teman-teman pasti punya PDF-nya. Variasi atrial flutter itu terbagi beberapa macam. Ada yang tipikal atrial flutter, ada atipikal atrial flutter. Dan yang counterclockwise ini yang paling banyak. Kurang lebih kalau tidak salah sekitar 80%. Jadi yang kita bicarakan terutama yang counterclockwise saja. Tipikal atrial flutter. Yaitu ditandai dengan apa? Di mana F-WIF-nya itu adalah negatif, jadi 2, 3, dan AVF. Inferior ini 2, 3, A-F. F-nya positif. F-WIF, gelembang flutter-nya itu negatif maksud saya. Dan pada V1 itu positif. Ini adalah khas untuk suatu counterclockwise tipikal atrial flutter. Atau tipikal atrial flutter. Ini paling sering. Karena ini mostly ini. Ini lihat. Yang disebut atrial flutter-nya sebenarnya kalau pada suatu elektrodoli 2 panjang, itu adalah yang kebawahnya ini. Nah, ini adalah F-WIF-nya di sini. Flutter-WIF-nya di sini. Ini disebutkan re-entry cycle counterclockwise around the tripuspid valve. Dan sebaliknya, akan positif di V1. Ini adalah paling khas, dan ini 80% dari atrial flutter. Jadi ini saja yang di-afat. Kalian tidak akan terlalu detail banget jadi IP, MEN, dan lain-lain. Ini saja yang paling penting. Nah, kadang-kadang ada atrial flutter yang ini 2 banding 1. Kita lihat. Ini GRS-GRS. Ada yang 3 banding 1. 1, 2, ininya masuk ke sini, di dalam sini. Ini kalau diterusin, ini adalah F-WIF-nya di sini. 1, 2, 3. Ini sebenarnya dia nyambung ke sini. Tapi kan ada gelombang GRS, jadi kayak nggak nyambung. Tapi sebenarnya ini adalah F-WIF yang lumpuh dengan gelombang GRS. Negative flutter wave di lead lead 2. Kemudian ada yang variable conduction. Jadi kadang-kadang 2 banding 1, 3 banding 1, 4 banding 1, 5 banding 1. Jadi bervariasi. Ini juga atrial flutter. Ini 2 banding 1. Ini dengan carotid sinus pressure, dimasaj, kadang-kadang baru kelihatan lebih jelas. Karena kadang-kadang kalau kayak gini kan kita nggak begitu kelihatan banget. Ini F-WIF-nya kalau. Ini F-WIF-nya. Ini F-WIF-nya. Memang pada 2 banding 1 itu kadang-kadang agak susahnya di situ. Apalagi pada pasien kita nggak begitu kelihatan. Nanti kita tunjukkan kenapa nggak kelihatan. Kemudian kalau kita carotid massage, kadang-kadang dia berpanjang dari 2 banding 1, baru kelihatan. Kayak tadi kita lihat begitu di monitor, udah kelihatan banget tuh atrial flutter-WIF-nya kelihatan. Ini dengan variable block, ini kelihatan, ini F-WIF-nya kelihatan. Kadang-kadang 4 banding 1, 2 banding 1, 2 banding 1. Yang jelas, bedanya dengan atrial fibrilasi adalah teman-teman lihat, ini ada irregulary, reguler. Jadi yang 4 banding 1, ini reguler. Kadang-kadang memang dia ini 2 banding 1, tetapi ini R-K-R-nya ini sama. Jadi bedanya dengan atrial-atrial fibrilasi benar-benar irregulary, irregulary, irregulary. Bahkan pada ini kadang-kadang 2 banding 1 dan 1 banding 1, lihat. Ini tek, ini tek, ada pola di sini. Ini pola. Ada pola di sini. Ini 1 banding 1. Kalau 1 banding 1 yang bahaya ya, bisa sampai ventricle fibrilasi. 2 banding 1, ini yang kalau 1 banding 1, AV conduction yang bahaya. Karena bisa cepat banget. Kalau pasien biasanya kolaps. Lihat ini, F-wave-nya yang normal itu akan kelihatan banget. Walaupun 2 banding 1, ini kelihatan. Ini sama ini. Ini adalah F-wave yang normal, karena kita lihat, tipikal ponderkulaguis atrial factor adalah negatif F-wave di lead 2, 3, dan AVF. Di sini kelihatan. Membedakannya dengan atrial fibrilasi yang kasar adalah ini identik. Kelembangannya itu F-wave-nya identik, hampir sama terus. Pada atrial fibrilasi, dia bentukannya bermacam-macam. Ada yang kayak gini. Ini tek, tek, tek. Ini tek, tek, tek. Ke atas. Ini agak ke bawah lagi. Jadi bahkan pada satu lead ini tidak identik, tidak sama. Sebenarnya pada lead 2, yang ini identik sama. Ini salah satu cara membedakan. Selain juga dengan kali pertes. Harusnya ini tek, 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 tek. Selalu jaraknya sama pada atrial flutter. Pada atrial fibrilasi, dia bisa bervariasi. Jarak P. Kalau kita ngomong gelombang P, F-wave atau F kecil wave-nya itu, ini bervariasi. Pada flutter, jarak ini, undulasi ke bawahnya ini, F-wave-nya itu sama. Ini adalah khas untuk atrial flutter. Seperti pasien ini. Yang atas ini mirip seperti atrial flutter. Di V1, P-nya positif. Kayak ada P yang positif. Gelombang F-wave yang positif. Tetapi ketika kita melakukan ini dengan tes dengan kaliber, ternyata jaraknya, ini kan kita nggak begitu yakin ya. Kita bikin aja ini sampai sini gimana. Oh, ini ketemu di sini. Pertama, kita... Klik di sini sampai di sini. Pakai jangka. Oke. Kemudian ketika di sini, kita sampai di sini, oh, ternyata nggak ketemu. Oke kan? Nggak ketemu. Ini aku pakai annotate. Ini sampai sini. Ini jarak yang sama. Ini jarak yang sama. Nggak ketemu sama ujungnya gelombang F-wave di sini. Ini juga sama. Ini kita tarik set... Tiga gambar yang tak tarik ini semuanya jaraknya sama dan di sini tidak ketemu dengan gelombang F-wave. Sementara yang bawah ini kayak fibrilasi. Mungkin pembesarannya atau sesuatu. Tetapi ketika kita lihat ini sampai sini, ketemu nih sama identik. Kemudian di sini juga ketemu identik. Di sini yang bawah ini malah yang disebut sebagai atrial flutter. Bukan sebagai atrial fibrilasi yang bawahnya. Ini ada di bukunya Dr. Goldbecker tadi. Teman-teman bisa belajar sendiri di sini. Ini adalah review yang cukup bagus, yang teman-teman bisa baca. Atrial flutter, tipikal dan lain-lain tipikal. Nanti boleh dicari. Ini gratis ke open access. Bagus. Ini agak lebih detail tentang tipikal atrial flutter. Yang counterclockwise. Lihat, gelembang F-wave-nya ke bawah. Satu, dua, tiga. Ini dibawa di dalam GRS. Nah, ini cara gampang buat teman-teman masih baru belajar. Ingat bahwa biasanya 80% itu di lead inferior, dua, tiga, atau F itu F-wave-nya ke bawah. Jadi kalau sudah kelihatan kayak gini, ya ini jelas banget ya. Ini F-wave-nya yang ini. Tapi buat teman-teman masih baru belajar, kadang-kadang memang agak susah mengidentifikasi. Terus caranya ngitung gimana? Jadi caranya ngitung itu adalah, ini kita pakai annotate ya. ini saya ambil dari kuliah siapa yang lupa. Jadi cara paling gampang untuk menghitung ini berapa sih? 3 banding 1 atau 2 banding 1 adalah teman-teman membuat garis pada gelombang yang ke atas. Kita garis, satu, ini garis, kemudian digaris lagi, set. Kemudian garis di GRS, set. Jadi GRS-nya juga ikut digaris. Kemudian kita hitung tuh, ada berapa take yang kebawah. Ternyata yang kebawah ada 1, 2, 3. Oke, ini berapa? 3 banding 1. Kemudian yang sebelah sini, ini berapa? Ini kan sudah ada jawabannya. Tapi caranya ngitung tadi gini. Ini yang undulasi ke atas kita coret. Terus GRS-nya juga dikenain. GRS harus selalu kena. Jadi ke atas, take ke atas, take ke atas, take ke atas, take ke atas, dan GRS. Kemudian kita hitung. Yang kebawah ada berapa? Ini FWIF pertama, FWIF kedua, FWIF ketiga, FWIF keempat. Jadi ini adalah 4 banding 1. Caranya demikian. Jadi untuk memastikan berapa sih perbandingannya, ya ingat, ke atas, take ke atasnya di 1, cepet-cepet sampai ketemu GRS, kemudian kita hitung take ke bawah. FWIF yang kebawah. 1, 2, 3, 4. Ini 4, 3 banding 1, 6, 7. Nah, yang agak susah adalah pada pasien dengan ini, 2 banding 1. Nah, tapi kalau teman-teman, kalau kayak gini juga teman-teman sebenarnya lebih bisa menemukan, kan? Ya, ini kan kita bikin garis di sini set, kita bikin garis di sini set, ada berapa? 1, 2, ya kan? Berarti 2 banding 1. Ini adalah contoh gampang untuk melihat ini flutter FWIF berapa, bloknya berapa? 2 banding 1, 3 banding 1, 4 banding 1. Nah, gimana dengan pasien kita ini? Nah, ini kok agak susah, ya? Karena kalau teman-teman lihat di sini, ini ke bawah, ke bawah, terus ini ada ke atas nih GRS-nya nih. Sehingga kita bisa dengan pasti menghitung bahwa ini adalah FWIF yang ke bawah pertama, ini FWIF yang ke bawah yang kedua. Jadi ini 2 banding 1. Gimana dengan ini? Ini FWIF ke bawah kepala pertama, tapi kok di sini kok enggak kelihatan, ya? Ya kan? Karena harusnya kan turun ke bawah, terus R-nya ke atas. Kenapa? Nah, karena pasien ini memang pasien CAD. Sehingga ini ada suatu QWIF di lead 2, 3, dan AVF. Yang menyebabkan, lihat, kalau enggak ada QWIF kan dia naik ke atas. Nah, ini ada gelombang QWIF-nya. Jadi, dia kebablasan ke bawah. Kalau enggak ada QWIF, dia akan begini set, terus kita naik ke sini. Sehingga akan lebih jelas kayak ini. Walaupun ininya akan mepet banget tuh sama GRS yang pasien kita. Tapi karena ini ada QWIF, jadi ini kayak enggak ada naiknya ke atas. Karena dia terus sampai ke bawah sebagai gelombang Q. Dan kita tertolong dengan ini, dimonitor. Jelas banget. Nah, ini AVF-nya kelihatan nih. Pada waktu bloknya bervari. Kalau kita cuma melihat ini aja, mungkin ya ada yang berpikir ini suatu sinus tachycardi. Bahkan karena ini dianggap sebagai gelombang P misalnya. Beda kalau misalnya kita dapat yang seperti ini, ini akan lebih jelas. Tapi kita tertolong dengan adanya ini. Ini ada gelembang WIF. Jadi, diagnosanya apa? Diagnosa pasien kita adalah ileus paralytik. Curiganya ada gastric bleeding, karena tadi dialirkan hitam. Kemudian ada sepsis. Satu hal yang saya belum sampaikan kepada teman-teman, ini error-nya meningkat. Ini sayang enggak ada suhu di sini, biasanya ada. Ini nadinya pas saya datang itu 38 sekian. Tapi pasien enggak ada ronghi, dan enggak ada keluhan ngeri dada. Pasiennya masih sadar, walaupun agak mengantuk. Sadar, enggak ada keluhan sesak, enggak ada keluhan ngeri dada. Sepsis ternyata-ternyata karena ada demam, lecosidnya mulai naik. Jelas ada atrial flutter, 2 banding 1, 3 banding 1. Dan CAD, saya sih curiganya lebih banyak ke old meocard infak inferior. Memang di sini ada slightly ST elevasi di sini. Tapi ST depresi di 1 dan AVL itu tidak terlalu dalam. Jadi, saya tidak yakin, apakah ini betul-betul ST elevasi atau enggak. Dan satu hal, pasiennya sudah CAD, kemudian ada dari pasang stand 5, saya tidak tahu laporannya. Kemungkinan kayaknya di LAD sama mungkin RCA, kalau saya lihat. Jadi, anak 5 stand. Kemudian ingat bahwa event ini sudah gelombang Q, ingat kalau ada Q wave pada pasien yang tachycardi, maka ST elevasinya bisa naik. Tanpa suatu infak. Jadi, kalau ada pasien, teman-teman ada old meocard infak, kemudian kita lakukan treadmill test, maka bisa juga itu ST elevasi di gelombang Q yang lama. Tapi itu bukan berarti ada STEMI. Ini memang begitu. Jadi, saya tidak serta-merta membiak musuhnya ini sebagai ST elevasi. Selain juga pasien, enggak ada nyeri dada. Enggak ada keluar sesak. Omi inferior dan anterior. Karena kalau teman-teman lihat tadi di SCK 12-lit, nanti kelihatan ada poor air propagation dari V1 sampai V4. Apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya. Sebenarnya ini sudah salah satu AF rapid dengan flatter yang seperti ini hampir sama yang kita bahas pada waktu ada webinar dengan Dr. Atian Rizal. Saya kira kalau, sebenarnya saya sudah mengundang beliau, tapi sayangnya beliau mungkin lagi sibuk praktek. Jadi, belum bisa ikut. Tapi saya kira kalau saya sama beliau hadir, saya kira beliau setuju dengan saya. Oke, jadi beberapa teman menganjurkan untuk dilakukan kardiversi. Ada satu-dua teman. Karena menganggap ini suatu kondisi yang unstable. Karena heart rate-nya cepat. Kemudian tadi RR-nya cepat. Mungkin itu disebabkan kejala suatu unstable karena heart failure atau apa. Tapi satu hal adalah kita harus yakin apakah taki aritmianya ini yang menyebabkan heart rate-nya cepat. Apakah taki aritmianya ini menyebabkan misalnya ada hipotensi. Apakah taki aritmianya ini yang menyebabkan gangguan mental status. Apakah shock-nya karena aritmianya ini. Apakah nyeri dadanya karena taki aritmianya. Atau enggak. Atau masalah tersendiri. Misalnya tadi RR-nya cepat. Apakah teman-teman yakin bahwa atrial flutter itu yang bikin RR-nya cepat? Kalau saya pada melihat pasien ini, pasiennya tensinya masih baik. Meskipun tensinya misalnya agak turun sekalipun, saya tidak serta-merta menjudge bahwa ini pasti karena atrial flutter-nya. Itu belum tentu. Jadi pastikan bahwa tidak ada masalah lain yang menyebabkan hipotensi. Tidak ada masalah lain yang menyebabkan orangnya mengantuk. Tidak ada masalah lain yang menyebabkan RR-nya naik. Pada pasien kita, RR-nya naik menurut saya lebih banyak karena faktor sepsis, kemudian panas demam orangnya, 38. Itu yang menyebabkan RR-nya sampai 40 sekian. Kemudian kalau teman-teman yakin, baru dipikirkan sinkronis kardifrasi ini dari guideline ACLS. Memang ini guideline yang... Tidak ada abu-abu, tapi hitam putih. Masalahnya pasien kita tidak hitam putih. Pasien kita itu abu-abu semua. Begitu juga di guideline ESC ini. Kalau emodinamik tidak stabil, misalnya tadi tensinya pasien 85. Ini ada indikasi, emergency electrical cardiovascular. Masalahnya menurut saya harus selalu ditanyakan apakah aritmianya itu yang menyebabkan hipotensi. Pertanyaannya seperti ini. Atau ada penyebab lain yang bikin hipotensi? Misalnya pasien kita yang ditadik hipotensi, alhamdulillah sih enggak. Itu kemungkinan dari sepsisnya, mungkin dehidrasi, karena ada ileus paralitik, ada demam. Jadi kita menurut saya tidak otomatis harus segera dilakukan synchronized cardioversion. Apalagi cardioversion itu ada manfaat dan ada resiko. Kita tahu. Ini adalah problem kita. Ini sudah pernah tak bahas. Mengulang aja bahwa pada guideline itu memang sangat saklek. Pasien itu dianggap hitam putih, ini emergency electrical cardioversion. Padahal belum tentu. Nah, salah satu yang saya merasa cocok adalah salah satunya dengan ini dari emergency medicine di Kanada. Ini cukup baik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini free. Jadi di sini ada pernyataan yang sangat bagus, yaitu instability karena acute primary AF, atau arterial flutter, is uncommon. Sangat jarang. Atau jarang. Kecuali kalau dengan WPW. Jadi selain WPW, harus kita pikirkan ini benar-benar karena AF atau flutter-nya apa? Itu harus kita pikirkan. Ini adalah salah satu jurnal yang saya kemarin juga sempat saya share, yang tadi yang webinar dengan Dr. Rizal, bahwa pada pasien yang masuk ke UGD dengan underlying medical illness, kayak tadi pasien kita dengan ileus paralytic, dengan AF atau flutter. Di situ dibedakan pasien akan diterapi AF-nya, atau underlying disease-nya dulu. Ini sudah pernah tak sampaikan. Jadi ini ada pasien dengan ACS. Ada yang fokus ke rate atau rhythm control-nya dulu. Ada yang tidak dilakukan apa-apa itu AF-nya itu. AF rapid-nya tidak dilakukan apa-apa. Atau acute renal failure, atau heart failure. Bahkan pada pasien heart failure, tidak diminisir AF atau rapid-nya, karena menganggap bahwa ini harus diatasi dulu. Begitu juga dengan gastro-inderal speeding, kayak pasien kita tadi, sepsis. Ada pasien sepsis yang rate-nya dikontrol, ada pasien sepsis yang rate-nya tidak dikontrol, tapi teman-teman di UGD lebih cenderung memilih untuk mengatasi sepsisnya dulu. Ternyata kita lihat, kalau kita tergesa-gesa mengatasi fokus ke rate atau rhythm control, ternyata pemberian inotropic access jauh lebih tinggi daripada yang tidak dilakukan rate atau rhythm control. Jadi yang lebih fokus kepada underlying disease, itu ternyata komplikasinya lebih rendah daripada yang kita semata-mata fokus pada rate atau rhythm control pada pasien dengan AF atau flutter. Jadi pada pasien misalnya demam atau apa, kita mendingan memberikan cairan dulu sebelum rate control, karena nanti akan menyebabkan, kalau kita langsung ke susu, akan higher adverse rate, even rate. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa instability karena AF is sangat jarang, jadi underlying precipitannya harus diterapi dengan agresi. Jadi buat teman-teman, pikirkan tentang cardioversion, jika ada jawaban ya untuk semua di bawah ini. Satu, AF-nya dengan WPW. Oh ini AF dengan WPW. Yaudah, kalau AF dengan WPW karena kita nggak punya obat yang pas di Indonesia, yaudah, cardioversi. Dua, kalau ini AF-nya primer, nggak ada masalah yang lain, betul-betul nggak ada masalah yang lain. Gampangannya kayak alone AF, betul-betul AF-nya rapid, nggak ada obat lain. Oke, pikirkan tentang cardioversi. Dan ketidakstabilenya teman-teman juga yakin, ini karena AF atau flutternya. Kemudian teman-teman yakin, apalagi kalau tambah yakin, kalau ini first episode. Nah, kalau onset-nya kurang dari 12 jam, itu resiko emboli rendah. Tapi kalau di atas 12 jam udah meningkat. Gatline bilang sih 48 jam. Tapi kalau teman-teman baca lebih detail, dia bilang sangat ideal adalah kurang dari 12 jam. Dan yakin bahwa itu bukan MS atau ada mechanical fault. Karena kalau ada, resiko trombus jadi tambah gede. Dan charge fast core-nya rendah, 0 atau 1. Nah, itu baru kita pikirkan untuk suatu cardioversi. Jadi tidak serta-merta dengan gangguin dinamik, langsung kita lakukan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya harus dipikirkan dulu. Dan bahkan kalau tanpa anti-coagulation, itu kalau kurang dari 12 jam, itu resiko-nya 0,3%. Tapi begitu 12-24 jam naik jadi 1,1%. Artinya naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Jadi sangat harus dipikirkan hati-hati ketika di atas 12 jam. Ini 3 kali 4, 4 kali lipat. Dan ini salah satu penelitian yang sangat bagus juga, bahwa ternyata antara yang early, yang kesusu, atau tergesa-gesa dengan yang agak menunda pada pasien yang kita tahu bahwa ini recent onset, itu ternyata enggak banyak beda. Ternyata enggak banyak beda. Non-inferior. With NC approach. With non-inferior to early cardioversi. Jadi saya tahu teman-teman masih pada semangat banget do something gitu ya. Tapi kadang-kadang not doing something is option. Tidak melakukan sesuatu juga option. Dan kadang-kadang itu malah yang bisa menolong pasien. Karena satu prinsip di tempat kita, teman-teman ingat, do no harm. Jadi disampaikan di guideline bahwa rate control is a background untuk all-off patient. Terutama kalau kita sudah treat underlying disease. Itu menurut saya. Dan targetnya berapa? Lihat. Targetnya itu hanya 110 saja. Sudah cukup. Dok, kalau pasiennya demam, AF-nya akan rapid enggak? Ya pastilah. Sebagai mekanisme kompensasi terhadap situasi di luar tubuh. Pasiennya tadi perdarahan, bleeding. Ya wajar kan kalau kemudian heart rate-nya jadi cepat. Ada ileus, sepsis. Saya kira kalau ileus dekat sama sepsis. Jadi heart rate-nya akan cepat. Jadi mungkin heart rate-nya cepat itu sebagai mekanisme kompensasi saja. Itu menurut saya. Dan kalau memang kita mau melakukan rate control, pilihannya beta blocker. Tapi harus di-contra-addition pada akutat failure, asma, hypotension, harus hati-hati. Atau digoksi injeksi, terutama kalau hipotensi ada akutat failure. Tetapi ingat ini slow onset. Tapi keuntungannya slow onset adalah apa? Maaf ya. Kalau ternyata kita salah decision, itu dia enggak langsung buruk pasiennya. Tapi kalau beta blocker, itu sebenarnya mekanisme kompensasi. Kalian blunt dengan injeksi misalnya metoprol, jepret, mekanisme kompensasinya kamu stop, dia langsung hypotensi. Sebenarnya kalau digoksiin, dia akan pelan. Dia enggak akan langsung efekan. Jadi dia enggak langsung hypotensi. Jadi ini adalah plus minus-nya. Dan kalau ada asma, ya dildiasem atau verapang. Oke, kembali ke pasien kita. Apa yang saya memberikan? Saya hanya memberikan loading NACL 500-1000 cc. Karena saya merasa ini pasti ada hipovolemik. Kemudian karena demam, saya berikan paracetamol infus. That's all. Alhamdulillah, kira-kira 6 jam kemudian. Ini pasien ini pernah di... Sebelumnya pada waktu kondisi ini ternyata dieko oleh teman sejawat saya. EF-nya masih lumayan, 46%. Hipokinetik di inferior sesuai dengan tadi EKG OMI inferior. Dan satu hal, LA-nya sudah dilatasi. LA-nya dilatasi berapa? 4,9 seti. Dengan LA yang segini, ada enggak resiko stroke kalau kita melakukan KD versi? Ada banget. Dan juga kadang-kadang kalau LA-nya sudah dilatasi itu dilakukan ablasi juga tingkat rekaransinya tinggi. Jadi ya, satu hal kita enggak mengobati EKG, kita mengobati pasien dengan segala kompleksnya. Kita lalu bahwa pasien ini dengan sepsis, dengan ileus paralitik. Jangan fokus pada, oh ini ACS nih, karena ada ST elevasi sedikit di 2-3 AVF. Ini harus kardioversi, harus dilakukan elektrofisiologi, dan lain-lain. Jangan deh kita membahas pasien ini secara menyuruh sebagai seorang pasien dengan segala kompleksitasnya. Kira-kira 6 jam berikutnya biar dia balik jadi sinus. Sensinya masih cukup baik. Ini adalah placebo efek dari decoxin. Jadi bukan decoxin yang bikin dia balik jadi sinus. Jadi bukan salah kita. Ini balik sendiri. Karena memang kalau teman-teman baca bahwa 50% pasien dengan new AF, atau new, sebentar, saya ada telepon dari teman sejawat. Sebentar. Halo, Assalamualaikum Mbak. Siap-siap. Deniz. Oke, kembali ke laptop. Jadi ini ECG-nya jadi sinus rhythm dengan hatrit 88. Ini agak kebelan sedikit karena kita memberikan decoxin. Mungkin yang dibutuhkan oleh beliau sebenarnya bukan 88. Dengan kondisi sepsis, dengan kondisi hipofolemik, dia membutuhkan hatrit yang lebih cepat. ECG-nya kita lihat benar ada gelombang Q di Li2-3AVF. Ini V1, V2, V3, V4. Ini ada R, tapi kecil banget. Omi anterior, ini inferior. Jadi pesan saya sekali lagi ini sudah pernah saya sampaikan juga bahwa saya juga bisa salah nih. Ini pas kebetulan aja, pas kebetulan benar juga bisa. Tapi kita harus tetap belajar dan selalu menurutkan pasien kita seperti manusia. Kita nggak bisa cuma, ini tak kasih ini, kasih ini, kasih ini. Tapi kita harus memikirkan dan pikirkan selalu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.